Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Oke, bertemu lagi dengan saya Eryono Bediwi Joyo Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan persiapan ujian praktikum MK Keperawatan Jiwa II pada semester 5 dan juga kelas transfer program studi sarjana keperawatan Universitas Muhammadiyah Tangerang tahun ajaran 2020-2021 Di sini nanti akan dijelaskan terkait dengan persiapan kemudian terkait dengan apa saja yang harus dilakukan dan juga bagaimana teknis dari ujian praktikum Keperawatan Jiwa II ini baik untuk semester 5 ataupun kelas transfer Baik, next Baik, di sini adalah persiapan ujian praktikum Keperawatan Jiwa II baik kelas reguler ataupun kelas transfer ya jadi dilakukan ketika sudah menyelesaikan perkuliahan khususnya MK Keperawatan Jiwa II untuk semester 5 dan juga untuk kelas transfer telah menyelesaikan perkuliahan MK Keperawatan Jiwa Nah, untuk praktikum Keperawatan Jiwa II ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Februari 2021 untuk kelas reguler dan juga tanggal 22 Februari 2021 untuk kelas transfer Jadi silakan menghubungi dosen-dosen yang terkait atau yang bersangkutan untuk pelaksanaannya terkait dengan kontrak, waktu, dan lain sebagainya Kemudian ujian praktikum Keperawatan Jiwa dilakukan secara daring atau online ya Kemudian ujian praktikum akan dilaksanakan dengan dua dosen yaitu saya sendiri dan juga Bu Sri Supami S.Cup Nurse M.Kes dan materi ujian berdasarkan praktik yang telah dilakukan yang akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya Jadi silakan untuk menentukan waktu kemudian silakan salah satu sipen untuk menanyakan prosesnya bagaimana dan lain sebagainya Baik, next Nah ini adalah materi yang akan diujikan baik kelas transfer ataupun reguler nanti akan ada tindakan nurse generalis dengan tujuh diagnosa gangguan kemudian ada TAK, terapi aktivitas kelompok yang notabene sudah dibuat oleh mahasiswa dalam bentuk video yang nanti akan diperbahurui dan juga sesuai dengan prosesnya sesuai dengan proses skenario yang sudah dibuat oleh mahasiswa Baik, next Nah ini adalah tindakan nurse generalis tujuh diagnosa yang harus diujikan mulai dari defisit perawatan diri kemudian resiko bunuh diri halusinasi, waham kemudian RPK atau resiko perlaku kekerasan harga diri rendah kronis dan juga isolasi sosial Nah, dari tujuh diagnosa ini mahasiswa harus memiliki LP dan SP yang nanti akan diperjelas pada slide selanjutnya Oke pada dasarnya mahasiswa harus memahami dan juga bisa membedakan apa sih yang dimaksud dengan DPD sampai dengan isolasi sosial dari tujuh diagnosa ini ini adalah kemampuan nurse generalis atau yang harus dimiliki oleh nurse dalam merawat pasien dengan gangguan jiwa Baik, next Nah, ujian yang kedua adalah tindakan terapi aktivitas kelompok atau TAK akan ada empat prosesnya jadi nanti akan mendapatkan kasus dan disesuaikan dengan kasus tersebut yang paling tepat yang mana apakah TAK stimulasi persepsi TAK stimulasi sensori TAK orientasi realita ataupun TAK sosialisasi Nah, nanti teknisnya akan saya perjelas pada slide selanjutnya dari keempat terapi tersebut atau keempat TAK ini nanti mahasiswa akan mempersiapkan atau nanti akan mengkaji bagaimana sih kasus ini TAK yang tepat yang mana sehingga nanti bisa diselesaikan oleh mahasiswa Baik, next Nah, ini adalah tahap persiapan sebelum ujian khususnya pada terapi generalis ya jadi yang pertama setiap kelas akan dibagi habis berpasangan jadi misalkan si A dengan si B Nah, itu akan berpasangan untuk menyelesaikan perkuliahan maaf, untuk menyelesaikan ujian praktikum khususnya keperawatan jiwa ini Oke, kemudian nomor dua setiap mahasiswa membuat LP atau laporan pendahuluan dan juga SP atau strategi pelaksanaan pada tujuh materi ujian yang sudah saya jelaskan pada slide selanjutnya Jadi, ada satu LP dan satu SP untuk tujuh diagnosa keperawatan gangguan jiwa Nah, yang ketiga adalah ketentuan LP diketik dan SP ditulis tangan Mahasiswa mempelajari tujuh SP berdasarkan yang sudah dibuat mahasiswa jadi mahasiswa harus memahami apa sih yang dimaksud dengan bunuh diri risiko bunuh diri apa sih yang dimaksud dengan halusinasi bagaimana tahap-tahapannya sehingga tidak lepas seperti itu Oke, kemudian nanti SP disiapkan sebelum ujian sebagai bahan pembelajaran mahasiswa Selanjutnya nomor enam mahasiswa harus mempunyai tujuh LP dan SP untuk bahan ujian jadi dipersiapkan sebelum ujian secara online harus ada Nanti kita akan tanyakan selaku penguji mana tujuh LP dan mana SP-nya kemudian dengan kasus yang tepat yang mana kemudian nanti akan ditanyakan terkait dengan pemahaman mahasiswa terkait dengan kasus yang dihadapi oleh mahasiswa Baik selanjutnya yang terakhir adalah SP berisikan sampai dengan tindakan keperawatan yang akan diberikan Jadi tidak hanya sampai pengkajian saja tapi bisa jadi sampai ke SP-2 ataupun SP-3 di setiap keperawatan gangguan jadi harus ada tindakan keperawatan misalnya akan melatih untuk mandi misalnya jadi harus ada step-step bagaimana secara mandi dan lain sebagainya Oke Nah itu yang harus dipahami oleh mahasiswa jadi tidak hanya sebatas pengkajian saja sampai dengan penegakan diagnosa Baik Next Nah ini adalah tahap persiapan sebelum ujian TAK Nah setiap kelas akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya tergantung dari jumlah kelompoknya atau jumlah kelasnya jumlah mahasiswa yang ada di kelasnya kemudian setiap kelompok terdiri dari 5 orang ya setiap 2 kelompok digabung menjadi 1 jadi ada 10 orang Oke penjelasannya bagaimana Pak? Penjelasannya seperti ini yang ujian disebut kelompok utama dan kelompok pasien itu disebut kelompok pendamping Oke jadi yang akan kita nilai adalah kelompok utamanya Nomor 5 selanjutnya kelompok yang ujian atau kelompok utama akan dilakukan penilaian peran sebagai perawat dan kelompok pendamping akan berperan sebagai pasien Oke jadi yang pasien tidak akan kami nilai detail tapi yang akan kami nilai detail adalah peran perawat pada kelompok utama Oke Nah selanjutnya adalah silahkan berperan pada masing-masing kelompok untuk mempermudah penilaian saat ujian jadi silahkan mempersiapkan diri dari sekarang siapa yang menjadi leader menjadi co-leader kemudian menjadi fasilitator ataupun observer Nah nanti disana juga dijelaskan bahwa kasus yang didapatkan oleh kelompok itu tepatnya itu TAK yang mana dari 4 TAK yang sudah dijelaskan di awal tadi ya silahkan nanti dipelajari kembali Nah kemudian output dalam ujian TAK ini adalah video yang dikerjakan oleh kelompok dalam bentuk daring atau online Oke bisa jadi nanti outputnya adalah video jadi pengumpulan video Oke saya akan lihat peran dari masing-masing disana ini berbeda dengan waktu pembuatan di skillet ya jadi video ini ada 2 nantinya oke untuk yang pada saat berperan di praktikum dan ini untuk ujiannya nanti silahkan membuat video kembali baik next baik ini adalah teknis pelaksanaannya jadi akan dilakukan secara daring kemudian mahasiswa atau perwakilan silahkan menghubungi dosen terkait untuk proses ujian janjian tanggal dan pelaksanaannya bagaimana kemudian materi yang diujikan akan didapatkan mahasiswa pada saat ujian jadi dari 7 diagnosa nanti akan didapatkan pada saat tata muka dengan dosen atau dengan pengujinya kemudian yang keempat adalah mahasiswa berpasangan satu sebagai perawat dan satu sebagai pasien dan bergantian oke pelaksanaan maksimal 3 menit untuk membaca kasus dan merencanakan tindakan yang akan dilakukan kemudian dilanjutkan maksimal 10 menit untuk tindakan keperawatan yang telah direncanakan jadi nanti silahkan mengacu pada lembar penilaian disana yang akan kami lihat atau yang akan kami nilai dari lembar penilaian tersebut sehingga nanti mahasiswa bisa maksimal untuk menyelesaikan uprak ini seperti itu ya kemudian ada dokumentasi di akhir itu diluar dari proses daring jadi nanti bisa dikumpulkan lewat Google Classroom atau mungkin anjuran dari dosen masing-masing untuk menyelesaikan dokumentasi ini baik, next baik, ini adalah pembagian ujian dengan dosen jadi berdasarkan kelas kelas A itu dengan saya kemudian nanti kelas B dengan Bu Sri Supami ya selanjutnya silahkan untuk menghubungi dosen terkait terkait dengan ujian praktik via daring sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan baik, next nah, jika ada pertanyaan bisa ternyakan melalui si PEN masing-masing ataupun bisa melakukan komentar di video ini baik, next baik, itu saja bisa saya sampaikan sukses untuk semuanya dan semoga dipermudah untuk uprak khususnya keperawatan jiwa ini dan siapkan semuanya dengan baik seperti itu oke, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati